Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Di video kali ini saya mau buat brownies kukus Ini browniesnya lembut sekali, saya buat 3 lapis Dan ini bentuknya cantik Ini bisa dibuat untuk bahan dasar base cake Dan bisa dimakan seperti itu aja Untuk toppingnya bebas ya But before watching this video, don't forget to subscribe, like, comment, dan share Dan jangan lupa juga menekan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan air yang telah mendidih Kemudian diatasnya letakkan 65 gram coklat batang Kemudian ini coklat batangnya dilelehkan Setelah coklat batangnya leleh Masukkan 120 ml minyak goreng Kemudian ini diaduk kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Siapkan 85 gram tepung terigu Atau setara dengan 8,5 sendok makan munjung 35 gram coklat bubuk Kemudian setengah sendok teh baking powder Satu saset vanili bubuk Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini bisa kita saring Agar tidak ada tepung yang menggumpal Ataupun coklat bubuk yang menggumpal ya Sisihkan Ini adonan keringnya kita sisihkan Kemudian siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur 150 gram gula pasir Atau setara dengan 10 sendok makan 1 sendok TSP Kemudian ini di mixer Hingga kental dan berjejak Atau kaku Sekitar 15 menit Tergantung mixer masing-masing ya Karena tempatnya terlalu kecil Ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi Setelah kental, kembang dan berjejak Hingga ada jambulnya seperti ini Masukkan bahan kering Kemudian lanjut aduk Ini saya lanjut aduknya menggunakan spatula Boleh juga lanjut aduknya menggunakan mixer Kalau menggunakan spatula Ini mengaduknya jangan sembarangan ya Cukup diaduk dari bawah ke atas Dari bawah ke atas Seperti itu aja Agar telur yang telah mengembang tadi Tidak turun lagi Kemudian masukkan bahan basah Ini coklat batang yang telah dilelehkan Dengan minyak goreng tadi ya Kemudian diaduk lagi Menggunakan spatula Boleh juga menggunakan mixer Mengaduknya dari bawah sampai ke atas Seperti ini Dan pastikan tidak ada endapan di dalamnya ya Kemudian bagi adonan menjadi tiga bagian Karena nanti kita membuat browniesnya itu menjadi tiga lapis ya Untuk bagian yang ketiga ini hanya sedikit aja Saya masukkan Dua sachet susu kental manis yang rasa coklat Kemudian diaduk hingga tercampur rata Siapkan loyang Ini sebelumnya loyang telah saya lapisi dengan margarin Dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis Masukkan bahan pertama Ini yang paling bawah Ratakan adonan Hentak-hentakan agar tidak ada udara yang terperangkap Kemudian ini siap untuk dikukus Sebelumnya ini air kukusannya udah mendidih ya Masak hingga 15 menit Nah ini dia setelah 15 menit dikukus Kemudian masukkan bahan yang kedua Ini yang telah saya beri susu kental manis tadi Kemudian hentakkan lagi Kukus dan ini dia Setelah saya kukus Lalu saya masukkan lapisan yang ketiga Kemudian ini dikukus kembali sekitar 20 menit Agar seluruh adonan dapat matang merata ya Ini setelah 20 menit Seluruh adonan telah matang merata Kemudian ini disisir terlebih dahulu pinggirnya Agar gampang dikeluarkan nantinya ya Pindahkan ke wadah Dan ini dia brownies kukusnya udah jadi Ini lembut sekali kelihatan ya Ini bisa dijadikan untuk base cake kue ulang tahun Kemudian saya mau coba potong Dari potongannya kelihatan ini browniesnya lembut sekali ya Nah ini dia browniesnya cantik sekali Dan harum Ini dia teman-teman Kelihatan dia ada tiga lapis Ini super enak Dan bagus ya Untuk toppingnya terserah ya Mau bagaimana Ini saya kasih selai coklat Kalau teman-teman mau kasih Selai strawberry Ataupun Choco chips Terserah Yang penting ini browniesnya udah enak sekali Kelihatannya juga bagus Dan cantik Sekarang saya mau coba potong Dari potongannya kelihatan Ini browniesnya lembut sekali ya teman-teman Kemudian saya mau cobain dulu Bismillah Hmm Mantep Ini enak sekali Browniesnya lembut Dan harum Manisnya juga pas Ini kelihatan lembut sekali ya Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih udah menonton video ini Sampai akhir Ya ini menul-menul ya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Dan jangan lupa juga Menekan tombol lonceng notifikasinya Terima kasih udah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax